Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kucuran dana alokasi khusus oleh kewenangan PUPR untuk 3 desa di Kabupaten Kepayang kurang lebih sebesar 2,6 miliar. Namun salah satu penerima mengundurkan diri. Kementerian PUPR dalam upaya melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2022 ini kembali melakukan alokasi dana khusus ketiga desa yang ada di Kabupaten Kepayang untuk pembangunan sanitasi atau MCK. Sementara dari 3 desa yang masing-masing mendapatkan alokasi dak tersebut sebesar 885 juta rupiah, yaitu desa West Coast, desa Surubaru, dan desa Karanganyar. Dalam pembangunan 100 MCK di setiap desa, Jun Andi Selaku perbendaharaan BK di Kepayang mengungkapkan, Dari 3 desa yang menerima bantuan tersebut, 1 desa melakukan penolakan atau pengunduran diri sebagai penerima. Lantaran Kepala Desa yang baru saja terpilih pada akhir tahun 2021 lalu menolak, di mana program tersebut diajukan oleh Kepala Desa yang lama. Menjadi kewenangan pihak PU untuk mengalihkannya. Karena kita hanya menerima laporan dan usulan saja di Badan Keuangan Dari. Itu semua kewenangan dinas terkait. John Andi juga menjelaskan dengan penolakan tersebut, Dinas PPR Kabupaten Kepayang berdasarkan regulasi yang ada, pihaknya akan mengambil langkah dan kebijakan agar di tahun 2023 mendatang pemerintah pusat tidak mengurangi APB di Kabupaten Kepayang. Tim Liputan Teper Bengkulu melaporkan.